Deburan ombak tinggi di pantai gelagah Kulon Progo, Yogyakarta tak mengurungkan langkah wisatawan untuk bersantai dan menghabiskan libur hari raya Waisak. Meski peringatan dilarang mandi di laut sudah dicantumkan, namun tak sedikit warga yang nekat bermain air di tengah tingginya gelombang. Petugas bahkan beberapa kali memperingatkan warga untuk menjauh dari bibir pantai, lantaran gelombang tinggi hingga 4 meter tengah melanda kawasan pantai selatan. Diperkirakan mulai dari jam sembilanan pagi ya itu sampai jam dua belasan, itu gelombang mencapai puncaknya ya sekitar 3-4 meteran. Ini dari Sarlin Mas sendiri mempersiapkan semua anggota untuk antisipasi, untuk pengamanan. Meski ombak tak bersahabat, pengunjung mengangkut tetap menikmati liburan lantaran hari raya Waisak bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Bagus sih, cuma ombaknya baru pasang jadi harus hati-hati juga. Agak ngeri juga ya? Iya, agak ngeri. Hingga Senin siang, lebih dari 2.000 pengunjung yang berwisata ke kawasan pantai Gelagah, Pulau Progo, Yogyakarta. Wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan pantai diimbau berhati-hati dan menghindari aktivitas di sekitar pantai. BMKG memprediksi gelombang tinggi terjadi di sejumlah perairan Indonesia mulai 15 hingga 17 Mei mendatang. Terima kasih telah menonton!